Dari hari ketiga bola basket Liga Mahasiswa, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial STKS memetik kemenangan atas Universitas Pajajaran 64-52. Sementara di sektor putri, Universitas Maranata menumbangkan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomik Satuan 59-47. Laga bola basket Liga Mahasiswa wilayah Bandung telah sampai di hari ketiga. Salah satu pertandingan mempertemukan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial STKS dengan Universitas Pajajaran. STKS yang dilatih Hendra Gunawan menguasai jalannya pertandingan sejak kuartal pertama. Ahmad Raouf Afandi menjadi bintang bagi timnya dengan menjadi inspirasi lahirnya banyak angka. Unpad baru mulai bisa mengejar di kuartal kedua. Pelatih Muhammad Hashim menginstuksikan timnya untuk lebih agresif hingga menipiskan selisih menjadi dua angka. Namun di dua kuartal terakhir, STKS tidak membiarkan Unpad berkembang lebih jauh. Tim yang dikapteni Hari Anto itu mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 6 bola 64-52. Sementara di sektor putri, Universitas Maranata mampu menggulingkan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomik Satuan dengan skor 59-47. Tiga pemain U19 Kota Bandung menjadi bintang kemenangan Maranata atas TIEK Satuan. Kontributor, Berita 1, Bandung, Jawa Barat.